Terima kasih. 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 Patesan biasanya gigi ngilu. Gini deh, gigi ngilu aja itu kayak rasanya udah gak enak banget ya. Iya. Ditambah gigi berlubang dan semakin enak. Plus nyeri. Itu kayaknya aduh, rasanya gak enak banget ya. Tadi mas, apa katanya sampe rahangnya juga ikutan? Harus dikerup. Karena waktu itu memang kata dokter memang ini sudah terlalu dalam. Jadi gak cuma sampe akarnya udah lebih dalam lagi akhirnya dikerup sedikit. Kenapa katanya rahangnya ada apanya? Apa itu tadi yang si nanah itu? Ya karena mungkin kan ada di nanah itu juga kalah ya. Atau bolongnya terlalu dalam. Sudah ada infeksi begitu ya. Begitu. Aduh sampe sebahaya itu ya. Sampai sebahaya itu loh. Nah makanya mungkin kita juga dianjurkan sekali ya. Untuk mengecek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Bukan hanya di 6 tahun aja setelah itu udah ngecek lagi ya. Biasanya gitu kan. 6 tahun sekali. Di umur 6 tahun dan di umur abis itu 12 tahun. Abis itu gak sama sekali gitu ya. Kelihatan akhirnya dampaknya seperti apa. Akhirnya dampaknya giginya kayak apa. Nana punya gigi bolong juga? Atau giginya sering ngilu gak sih mungkin? Enggak sih. Pas awal-awal waktu itu. Ya kan waktu itu sempet treatmentnya itu yoh. Oh oke. Itu ternyata juga kerasa seperti itu. Tapi ngilu. Waktu itu ngilu. Ternyata kalau misalnya apa. Mungkin ada beberapa hal yang membuat gigi ngilu ini apa sih? Selain es. Mungkin es batu tadi. Minuman dingin segala macem itu. Kenapa membuat makanan itu bisa langsung respon gigi kita jadi ngilu gitu loh. Kan di gigi pasti ada syaraf kan sama pembuluh darah. Jadi pasti dia langsung menstimulan ke bagian syarafnya itu. Jadi ketika ada rasa panas, rasa dingin. Makanan dengan cepat. Langsung di respon dengan cepat. Kalau misalnya makanan-makanan gitu. Tipe makanan mungkin entah pedes banget atau bersantan. Itu bisa gak bikin gigi ngilu tuh dok? Biasanya kalau yang buat gigi ngilu itu makanan yang pedas sama yang... Eh sorry. Makanan yang panas sama yang dingin gitu. Panas dan dingin. Makanan yang panas dan dingin. Rasa ngilu pada gigi. Kalau misalnya kayak pedas bersantan gitu emang it's okay lah ya. Itu kayak yang lebih ke perut kalian. Bener. Jadi sakit perut. Tapi biasanya juga ada kasus yang gini nih. Apa tuh? Dia minum yang panas nih. Tiba-tiba langsung hajar yang dingin juga. Itu biasanya lebih parah lagi. Kan rasanya kayak... Aduh. Itu kenapa ya responnya memang langsung... Karena respon dari suhu juga kan. Respon dari suhu juga? Suhu panas. Misalnya langsung tiba-tiba dingin. Gigi juga langsung kaget dong. Pasti kita kalau misalnya mandi air panas langsung ke dingin juga langsung kaget kan. Kayak respon dari tubuh kita juga. Nah ini aku mau nanya sih Tio. Dan ini sering sekali kita lakukan. Biasanya hampir setiap hari kita lakukan. Ryo. Kita misalnya makan. Taruhlah mesen sop buntut gitu. Misalnya yang kuah, yang panas. Masih ada uap-uapnya. Ketemunya kan? Ketemunya minumnya esteh manis ya. Ketemunya minumnya esteh manis yang dingin. Itu baik gak sih Drog? Sebenernya kayak gitu. Sebenernya itu gak apa-apa tuh. Cuman jangan terlalu sering aja gitu loh. Jangan abis nguahin sop buntut minum esteh manis gitu ya. Biasanya jangan sop buntut baru mendidih langsung dimakan. Jangan. Biasanya kan kita tunggu agak. Jangan baru mendidih. Agak dinginkan dulu gitu. Jadi supaya respon dari giginya. Anget-anget kuku gitu ya. Sama juga sikat gigi juga bisa mempengaruhi cara sikat gigi yang salah. Oh gitu. Yang gini-gini gitu ya. Pemilihan bulu sikat gitu. Cara sikat gigi yang salah juga mempengaruhi gigi. Oh ternyata sikat gigi pun harus dengan yang benar ya? Ada caranya. Jadi bulunya harus... Ya bener bulu ya? Bulu angsa. Bulunya harus gimana? Bulunya yang halus pasti. Jangan yang keras gitu. Yang halus. Takutnya kan emailnya takutnya jadi rusak. Kalau kita pilih di supermarket pilih yang tulisannya soft gitu. Oh bukan itu untuk anak-anak ya? Enggak. Untuk dewasa juga ada. Oh untuk dewasa juga. Ya mungkin karena dewasa jadi butuhnya yang hard gitu kan? Enggak, ternyata yang dewasa pun dihancurkan sebenarnya soft ya. Menggunakan sikat gigi yang supaya tidak merusak email gigi. Baiknya ukurannya yang gede apa yang kecil apa yang seder? Ukuran... Sesuai dengan mulut masing-masing. Ya oke. Itu dia ya. Jadi memang bisa menjadi salah satu cara untuk setidaknya mengurangi gigi ngilu tadi. Seperti sikat gigi yang bener ya. Menggunakan sikat yang halus gitu. Dan mengidari makanan-makanan yang dari panas langsung ketemu dingin atau sebaliknya. Mungkin gitu loh nah. Oke nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Kita mau ngobrol lagi karena sebenarnya gimana sih cara merawat mungkin anda sudah mengalami yang namanya gigi sensitif tadi. Sudah terlanjur lah bisa dikatakan. Aku juga ada pertanyaan lagi satu. Apa? Nanti tapi abis itu. Oh ya udah deh kalau gitu. Soal karang gigi. Oh oke oke oke. Nanti kita akan tanya ya sebenarnya apa-apa aja masalah gigi ini. Usai jeda tetap di intermezzo. Banyak kepo. Gak bikin kepo. Ya bikin kepo. Marili mong. Jaaaaa. Terima kasih.